5, 4, 3, 2, 1, and welcome to Classy Yamaha. Ya, terserah dengan semua pemberitaan mirip tentang Yamaha. Nyatanya, di awal tahun 2022 ini, mereka sukses menciptakan skutik hybrid yang digadang-gadang akan mengungguli dan menyingkirkan Honda Scoopy. Dan inilah Vazio 125, skutik hybrid yang sangat membagongkan, yang beberapa jam saja setelah peluncuran, langsung ludus terjual 1000 unit. Segila itu memang melihat animo masyarakat pada Vazio ini, apa rahasianya bisa semoncar ini? Kita bedah semuanya di sini kawan. Bukan hanya Anda, mata saya juga merasa demikian. Desain Vazio ini memang di atas rata-rata. Yamaha kali ini bagus, saya akui itu, tapi jika boleh memilih atau menilai desain ini, saya memberikan nilai 9 dari 10 poin. Karena 10 hanyalah nilai yang akan saya berikan kepada produk yang benar-benar perfect. Di mata saya, masih ada hal kecil yang menganggu pada detail desain kali ini. Burutan Vazio ini memang sempurna, tapi anjungannya tidak begitu familiar, karena belum begitu mengalir dari bentuk keseluruhan motor ini. Pasti banyak dari kalian yang menganggap bahwa desain cup lampu dan takometer atau yang sering kita sepuluh sebagai dashboard agak begitu kebesaran. Harusnya bisa diperkecil sedikit lagi, agar nilainya menjadi sempurna. Tapi, ini hanya masalah kecil, karena ke depan, facelift Vazio ini pasti akan memperbaikinya. Dan saya hanya mau bilang, good job Yamaha, kali ini kalian bagus. Terima kasih telah menonton! Sekarang, kita menuju ke ranah spesifikasi Vazio ini. Dia datang dengan mesin 125 cc, SOHC, single cylinder, full injection, dan blue core hybrid. Dan dapat digarisbawahi, teknologi hybrid pada Vazio ini berbeda dengan teknologi hybrid pada umumnya. Pada blue core hybrid ini, terdapat dua sumber tenaga yang saling terintegrasi, yakni tenaga mesin dan tenaga electric power assist start. Dan fungsi teknologi ini hanya untuk menambahkan tenaga pada mesin, dan juga membuat mesin menjadi lebih ramah lingkungan. Bahkan, teknologi hybrid pada Vazio ini diklaim membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus. Terutama, saat membawa penumpang, barang, ataupun saat kondisi jalan menanjak. Oke, masih begitu dalam jika kita akan membahas sebuah teknologi pada motor baru. Yang pasti, Vazio ini mempunyai dua item penting yang akan membuatnya dicintai. Yang pertama adalah desain. Bisa dibilang desain kali ini begitu bagus. Dan yang kedua, ini adalah motor hybrid. Dan yang pasti, akan mengebrak pasaran. Dan bagaimana? Sudah gatalkah dompet Anda? Oke, kita tunggu saja. Seperti apa kiprah dari Vazio ini? Akankah Scoopy benar-benar digulingkan? Ataukah Honda juga diam-diam akan menyiapkan Scoopy baru? Karena khawatir dengan Vazio ini? Kita tunggu saja nanti kawan. Oke, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa, tetap safety dalam berkendara. Terima kasih telah menonton. Like jika suka, subscribe jika mau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Armoto Vlog out dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.